Intro Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih Selamat pagi dan berkah dalam Apakah Anda pengagum Jokowi? Saya, iya Saya mengagumi Jokowi karena dia seorang pemberani Tidak asal berani Tetapi keberanian itu berdasarkan demi kebaikan Dan dia tidak punya beban masa lalu Untuk memperbaiki bangsa dan negara ini Orangnya sederhana Dia berasal dari kalangan rakyat biasa Dia tukang kayu Tetapi justru karena dari kalangan biasa inilah Maka dia menjadi orang yang merdeka Untuk mengkritik bangsa Kehidupan masyarakat dan dalam rangka membangun negara tercinta ini Hari-hari ini Kita diajak Merenungkan sosok pribadi Yang juga pemberani Siapa dia? Dia adalah Iwanus Mbaptis Yang dikatakan Orang besar Tuhan pernah mengatakan Sama-sama Yang terlahir dari perempuan Dia adalah Yang terbesar Kelahirannya mengagumkan Disertai dengan tanda-tanda yang menakjubkan Hidupnya sederhana dan tercabut dari kehidupan mewah Oleh karena itu Tuhan mengatakan Kalau mau melihat orang berpakaian Indah dan halus Dan hidup mewah Itu di istana Tetapi kalau ingin Pergi ke badang burun Maka yang dilihat disana adalah Nabi Dia Dia adalah Nabi Bahkan Nabi besar Terkait dengan tugasnya Mempersiapkan jalan bagi Tuhan Mengembalikan bangsa Israel kepada Allah Dia seorang yang terhormat Berwibawa Punya martabat Dan suaranya didengar Oleh karena itu ketika ia berseru-seru Bertobatlah Dan berikanlah dirimu di baptis Banyak orang yang datang kepadanya Dan bertobat Dan memberikan diri di baptis Itu Yohanes pembaptis Tetapi ia sudah sadar juga Bahwa kehadirannya ini Adalah dalam rangka Menjadi perintis pendahulu Oleh karenanya Yang paling penting adalah Bukan dirinya Melainkan yang dipersiapkan Seluruh kehidupannya Hanya tertuju Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar Hidup sederhana Tanpa beban Semata-mata Melaksanakan kehendak Allah Itu menjadi modal keberaniannya Mengkritik praktek hidup Di masyarakat yang tidak betul Termasuk mengkritik kehidupan istana Raja Herodes Dan lain sebagainya Dia lakukan Karena itu Adalah sesuatu yang baik Untuk diluruskan Oleh karena itu Marilah Kita bersama-sama Mengucap syukur Atas teladan hidup Santo Yohanes pembaptis Dan bersyukur Punya presiden yang demikian Gagak berani Memimpin bangsa ini Dan kita boleh Berharap bahwa kita Bisa meneladan mereka ini Orang-orang yang Dipilih Tuhan Untuk kebaikan Dan perbaikan bangsa ini Kehidupan ini Semoga dengan doa mereka Doa Santo Yohanes pembaptis Kita menjadi orang yang Tidak Takut Untuk mewartakan kebenaran Demikianlah Renungan dari saya Terima kasih dan Berkahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya